Welcome to Hotlist, bersama gue Patry Kalau menyimak dunia persinemaan Indonesia, mungkin kalian bosan ngeliat Reza Radian di banyak film belakangan ini Cowok kelahiran 1987 ini adalah aktor Indonesia yang paling sukses di masa sekarang Udah begitu banyak banget peran dia lakoni dan hampir semua film yang dia bintangi laku di pasaran Kalian gak bisa gak sepakat kalau dia adalah aktor nomor satu di Indonesia saat ini Nah kali ini, Kincir ingin ngebahas film-film Reza Radian dengan penampilan yang berbeda-beda Apa aja ya? Yang pertama, Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta pada tahun 2010 Saat film ini dirilis, nama Reza belum stand up sekarang Dalam film garapan Benny Setiawan ini, Reza berperan sebagai Rosit, cowok muslim yang terobsesi menjadi seniman Dengan rambutnya yang kribo, Rosit diceritakan mengalami konflik dengan sang ayah Yang berpendapat kalau model rambutnya itu gak memungkinkan Rosit untuk mengenakan peci yang jadi lambang kesalahan Ada banyak yang bikin raut muka Reza jadi cukup berbeda Penyebabnya, selain tata rias yang ciamik, tentu kelihayaan Reza dalam mendalami peran dan mengatur mimik muka Yang kedua, My Stupid Boss tahun 2016 Reza juga lihai abis meranen karakter ngeselin yang kocak abis Apalagi penampilan Reza mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam film ini benar-benar bikin pangling loh Bahkan kan bisa aja lupa kalau yang meranen si Pak Boss ini adalah Reza Radian Yang ketiga, tenggelamnya kapal Van Der Wijk tahun 2013 Herjunot Ali dan Pevita Pierce memang jadi sorotan utama Namun, acting Reza juga patut banget dikasih dua jempol Reza berperan sebagai Aziz, cowok kaya raya yang selalu tampil rapi dengan setelan necis ala Eropa Rambut kelimis dan komis tipis Yang keempat, Benyamin Biankerok tahun 2018 Film garapan Hanum Bramantio ini membuat Reza merubah total Karena film ini adalah remake dari film lama dari almarhum Benyamin Tentunya, Reza harus totalitas memerankan beliau Di sini, Reza berperan sebagai Pengki Anak betawi asli yang kaya raya, yang jatuh cinta dengan Aida Meskipun film ini gak begitu sukses, tapi perubahan Reza di sini sangatlah signifikan Mulai dari rambut sampai meyik muka Yang kelima, Kartini tahun 2017 Kalau penasaran bagaimana acting Reza sebagai cowok Jawa Tulen Kalian mesti nonton film garapan Hanum Bramantio ini Di film biopik ini, Reza meranen kakaknya Kartini Parasnya yang kalem, makin lengkap dengan setelan Jawa Serta belangkon yang selalu dikenakannya Yang keenam, Pendekar Tongkat Emas tahun 2014 Film kolosal yang menggaip banyak bintang kondang di Indonesia ini Juga ngelebatin Reza sebagai salah satu pemerannya Film ini nampilin sosok-sosok pendekar yang beradu laga Di antaranya adalah Biru yang jadi salah satu murid cempaka Sang pendekar tongkat emas Selain ngeliat Reza beradegan tarung Kalian juga bisa lihat penampilan Reza Dengan rambut gondrong yang dicepol ke belakang Selain itu, alisnya dibentuk sedemikian rupa Sehingga wajah dia tampak gahar Yang ketujuh, Habibi dan Ainun tahun 2017 Setelah film ini diputar di berbagai bioskop di Indonesia Banyak orang yang percaya Kalau Reza memang bisa jadi apa aja Film yang satu ini benar-benar mengebrak Nama Reza jadi diomongin banyak orang Gara-gara dia sukses meranen B.J. Habibi Sosok presiden ketiga Indonesia Yang punya raut wajah dan cara bicara yang khas Dan saking mendalami peran Reza sering banget berkonsultasi dengan Almarhum B.J. Habibi Sehingga Reza dapat meranen Almarhum B.J. Habibi Dengan sangat baik Segitu dulu film-film Reza Rahardian Dengan tampilannya berbeda-beda Kira-kira mana nih film yang jadi favorit kalian? Share doang pendapat kalian di kolom komen ya Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game Langsung aja kunjungi website kita di kincir.com Karena disitu banyak pembahasan tentang film dan game Langsung aja cek website-nya Cukup siap hotlist kali ini Bersama gue, Petri Bye-bye